Karya-karya dari seniman modern memang memiliki banyak tantangan dan salah satu yang paling besar adalah kondisi yang biasanya kotor, berjamur Nah itu mungkin ada 70-60% dalam kondisi yang tidak terlalu bagus gitu Jika karya dari pengetahuan renungan seperti Afandi, Hendra Gunawan, dan Cujo Yono terkenal di internasionalnya, kebanyakan pekerjaan Indonesia tetap di dalam negara terkadang merasakan tidak hanya oleh klimat negara, tetapi juga oleh masa lalu Keniman modern kita banyak yang datang dari jaman perang ya Jaman perang itu kan banyak kekurangan Boro-boro mau dapat kualitas cat yang bagus Waktu jaman-jaman perang itu banyak bahan-bahan yang diracik atau diolah sendiri gitu Dan banyak seniman kita menggunakan bahan-bahan yang eksperimental Nah itu yang biasanya kemudian jadi bermasalah Monica heads a restoration lab at Art1 Gallery in Jakarta Together with her team, she restores many of these paintings to their former glory Merestaurasi lukisan biasanya kita bagi dalam dua step Jadi awal-awal biasanya kita memperbaiki struktur Misal ada kerusakan yang hubungannya dengan struktur kanvas si lukisan Apakah itu dia ada bolong, apakah dia ada robek, ataukah dia ada lecet Nah setelah kita memperbaiki struktur itu Baru kita masuk ke bagian ke tahap dua Which is ya baru kita memperbaiki secara estetik Nah apakah disitu ada kehilangan warna Nah kita masukkan warna yang falling out color ya gitu Art restoration isn't the only thing Monica is aiming for Through Art1, she hopes to emphasize the importance of conserving these precious paintings And spread more awareness over time Art restoration itu kan hanya satu aspek kecil gitu ya Jadi sebenarnya yang kita mau bicarakan adalah mengenai konservasi koleksi Bagaimana cara memaintain karya itu supaya jangan cepat rusak Bagaimana kita mesti memiliki gudang yang akomodatif untuk koleksi Bagaimana temperatur yang ideal untuk karya tersebut Karya-karya milik pemerintah itu masih banyak Saya rasa ruang untuk penyimpanannya masih diperlukan Lebih banyak lagi tempat penyimpanan yang lebih bagus atau lebih terjaga Memang kan itu tujuannya Supaya kita bisa menikmati karya tersebut Supaya selalu bagus Selamat menikmati